Ustadz Abdul Somad hadiri ramah-tama tokoh lintas agama Kota Ambon Pemerintah Kota Ambon menggelar ramah-tama dengan sejumlah tokoh lintas agama yang berada di Kota Ambon bersama Ustadz Abdul Somad berlangsung di salah satu restoran di kawasan Lateri, Kota Ambon Wakil wali kota, Sheriff Hadlar yang hadir dalam kegiatan tersebut saat memberi sambutan di hadapan para tokoh agama selasa 9 Maret menjelaskan Kota Ambon yang pernah hancur akibat konflik sosial yang terjadi, memporak-porandakan kota ini dapat kembali bangkit dan kini sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia seperti sekarang, tidak terlepas dari peran para tokoh lintas agama Dijelaskannya peran para tokoh agama dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap masing-masing umatnya dengan begitu secara perlahan, Kota Ambon kembali bangkit dengan lahirnya sebuah kehidupan yang baru jauh lebih baik sebelum konflik terjadi Oleh karena itu, sebagai warga Kota Ambon patut mensyukuri dan terus menjaganya seperti tanaman yang selalu disiram terus dijaga, serta dipelihara agar nantinya persaudaraan antara sesama umat beragama tanpa membedakan umat di Kota Ambon menjadi orang bersaudara agar membangun kota dengan kerendahan hati dan keyakinan masing-masing Kita bangun itu dengan mendiskusikan secara bersama-sama antara tokoh-tokoh agama, lintas agama dan kemudian lahirlah sebuah kehidupan yang baru, bukan yang baru, kehidupan yang lama tapi jauh lebih baik daripada sebelum COVID-19 terjadi Ambon hari ini sudah seperti kota-kota lainnya di seluruh Indonesia Dia sudah bisa mampu berdiri sama tinggi dan terus sama rendah dengan kota-kota lainnya di Indonesia Sementara itu, di tempat yang sama, Ustadz Abdul Somad saat memberikan sambutan di depan para tokoh lintas agama Kota Ambon menceritakan tentang kisah hidupnya yang banyak berinteraksi dan berbagi bersama teman-temannya yang beragama non-muslim dari berbagai daerah di Indonesia Somad menjelaskan tujuan kedatangan dirinya ke Kota Ambon tidak lain adalah ingin beramah-tamah dengan tokoh lintas agama di Kota Ambon dan akan melaksanakan ceramah di beberapa lokasi di Kota Ambon Kota Ambon yang bertanggung sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ricardo kemudian Bapak Postor mewakili Uskup lalu kemudian tokoh-tokoh lintas agama sampai akhirnya saya pun sampai ke majelis ini bertemu dengan Bapak Wakil Wadi Kota yang kabarnya sudah mendapat beberapa telpon ada kemarahan kenapa Ustadz Abdul Somad tidak dibuat ceramah tablik akbar di Tanah Lapa saya melalui forum member ini menyampaikan dimanapun saya tahu siap hari ini tidak bisa dibuat di Tanah Lapa karena memang suasana kita sedang COVID tidak bisa kita mengumpulkan orang ramai di hotel itu paling banyak hanya 150 sampai 300 orang hadir dalam acara ramah tamah tokoh lintas agama Kota Ambon yang digelar oleh pemerintah Kota Ambon Wakil Wali Kota, Ketua Mui Maluku, Kapol Resta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Pimpinan Klasis Kota Ambon, Wakil Ketua Kesekupan Amboina dan Pimpinan OPD Pemerintah Kota Ambon Pimpinan OPD Pemerintah Kota Ambon